2 kelompok warga saling serang di Jalan Jendral Sudirman atau yang sering disebut Jalan Baru Kota Sorong, Papua Barat, Jumat sore 25 Oktober 2019. Saling serang bermula saat salah satu kelompok warga menghantar jenazah almarhumah Nenek Karmiyati ke tempat pemakaman. Sesampainya di sekitar pertigaan jalan jembatan feri iring-iringan jenazah mendapat lemparan batu, para pengiring jenazah sempat berhenti untuk mengejar pelaku namun tidak membuahkan hasil. Rombongan pun berarah ke TPU namun dalam perjalanan pulang di Hadang. Sontak saja situasi menjadi tidak terkendali masa dari kedua kelompok warga turun memenuhi ruas jalan dengan membawa senjata tajam sembari baku lempar batu dan botol. Diduga peristiwa saling serang dipicu adanya ketegangan akibat meninggalnya almarhumah Nenek Karmiyati korban pencurian disertai penganiayaan dan pemerkosaan oleh dua pemuda yang terjadi 22 Oktober lalu di sekitar jembatan Puri dan sempat mendapat perawatan medis. Sejak pagi sekelompok warga yang membawa jenazah dari rumah sakit sempat mendatangi Mapol Res Sorong Kota untuk bertemu kedua pelaku yang telah diamankan polisi. Tak membuahkan hasil masa kelompok tersebut kemudian menuju ke rumah kedua pelaku tak jauh dari tempat kejadian naas yang menimpa almarhumah namun dihalau ratusan aparat brimok yang sudah bersiaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!